Orang Papua harus bersatu, berjuang bersama-sama Sebagian ini yang saya harus tegaskan di Mubas hari ini Tidak bisa, harus kita bersatu Tidak akan ada seorang pun yang akan mengupah nasib bangsa kita Kalau bukan kita sendiri yang mengupah nasib kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Let's go 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 Sumuri juga menjadi gula Karena semut-semut datang kemari untuk cari gula Sampai Tuhan sendiri tidak tahu Bagaimana Yang seharusnya kita orang buat di Suku Sumuri Saya datang disini Dua Selain menghadiri Mubes Tapi panitia minta saya juga berikan materi Tapi Saya sebelum kasih materi Saya ini Seorang akademisi murni Tapi saya juga Seorang politikus juga Jadi kalau saya bicara Dalam konteks akademisi Bapak dorang mohon Untuk jangan dipolitisir Apa yang saya bicara Kalau saya berbicara Seperti seorang Politisi Bapak dorang jangan berkir Politikus baru bicara Joko dosen ke baru bicara Yang ini dua ini akan berjalan Bersama-sama Dalam forum yang terhormat ini Jadi yang Bapak dorang lihat Yang saya bicara Kalau di sisi politik Berarti kapasitasnya Sebagai Politikus Kalau saya berbicara Kalau saya berbicara dalam sisi Bahan pikiran Pandangan Berarti kaitan dengan Seorang akademisi Ini supaya Lurus Jangan sampai saya bicara Politik Oh anak ini Politik itu Bicara baru berjuang Kalau akademisi itu Bicara yang ada saja Yang sudah ada Dan tidak bisa Bicara yang lain-lain lagi Jadi dua ini Saya jadikan satu Baik Terima kasih untuk Panditia Dan juga Kerja keras Luar biasa ya Saya dengan Necon Dengan teman-teman ini Saya juga rasakan Apa yang non rasakan juga Menderita Sangat menderita Sangat susah Dan di mana-mana Tempat Ada satu Perusahaan Atau industri Maka Tidak berdampak Langsung kepada Masyarakatku sendiri Sulit Di negara-negara Afrika pun sama Ya Waktu zaman Penjajahan Inggris pun sama Dan hampir Di mana Di sudut muka bumi ini Hampir hal yang sama Juga terjadi Baik Sekali lagi Saya Filih Pemakma Saya Hari-hari Sebagai dosen Sampai dengan Saat ini Tapi juga Seorang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Yang mewakil Bapak Ibu Di Jakarta Sesuai dengan Materi yang Dibilang pada saya Tema yang diberikan ini Sukusumir dalam Transformasi Industri Berkelanjutan Tema ini Sangat baik Tapi saya mau bilang Begin Bapak Ibu Yang kita Bikar dalam ruangan ini Bisa ya Bisa tidak Bisa kita laksanakan Bisa tidak kita laksanakan Kenapa? Kenapa? Saya bilang Bisa dilaksanakan Bisa dilaksanakan Dan bisa Tidak dilaksanakan Kalau itu Hanya Pak Ketua Panitia Ketua Elema Apa orang yang bicara Di sini Maka Akan menjadi Konsumsi terbatas Bagi keluarga besar Sumuri saja Yang kita bahas ini Tidak akan Mampu Berubah Kebijakan Negara Tidak akan Mampu Mengubah Sesuatu Yang besar Karena Negara Punya Sistem Yang Beda Kita Bukan Keinginan Negara Punya Keinginan Kalau Negara Punya Keinginan Sesuai Dengan Rakyat Punya Keinginan Maka Pasti Akan Berjalan Bersama Sama Sebaliknya Kalau Kalau Rakyat Punya Keinginan Bertentangan Dengan Negara Punya Keinginan Maka Yang terjadi Adalah Konflik Sudah Pasti Konflik Akan Terjadi Ketika Negara Punya Keinginan Berbeda Dengan Rakyat Punya Keinginan Jadi Musyawarah Di hari Ini Adalah Sebagai Wadah Untuk Yang pertama Memastikan Bahwa Semua Suku Besar Sumuri Memiliki Pikiran Yang Satu Ingin Menata Kita Menghadapi Industri Semua Ini Harus Mempikiran Yang Sama Jadi Mubes Ini Harus Mempersatukan Komitmen Yang Sama Jangan Sampai Sebentar Ini Kelompok Ini Bilang Kami Mau Ini Kelompok Ini Bilang Kami Mau Ini Kelompok Yang Ini Bilang Kami Mau Ini Akhirnya Tidak Tercapai Tema Yang Kita Harapkan Di depan Oke Itu bagian Pertama Yang Saya Ingin Ingatkan Yang Kedua Tema Tema Menurut Saya Tema Ini Ya Tema Ini Mencerminkan Ada Kerinduan Besar Bahwa Suku Semuri Telah Mengalami Peradaban Yang Sangat Luar Biasa Orang Lain Baru Berpikir Tentang Dana Otsus Dana Desa Berbicara Tentang Yang Bikit Kecil Ini Suku Semuri Sudah Bicara Itu Hampir Bersaing Dengan Suku Eropa Bangsa Bangsa Eropa Pikirnya Sudah Industri Pikirnya Sudah Bisnis Pikirnya Sudah Bicara Tentang Profit Untung Dan Rugi Ini Peradaban Masyarakat Adat Semuri Menurut Pandangan Saya Sudah Luar Biasa Dan Sudah Mengalami Perubahan Yang Sangat Signifikan Sekarang Pertanyaannya Adalah Apakah Bisa Kita Mencapai Sisi Misi Bisa Tidak Saya Mau Tanya Dulu Bisa Oke Kalau Bisa Saya Kasih Syarat Syarat Supaya Bapak Dona Bisa Pikir Bisa Atau Tidak Ini Saya Bicara Dalam Kapasitas Sebagai Akademisi Ya Nanti Saya Bicara Sisi Politiknya Nanti Saya Lepas Bapak 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 Kalau sudah Bicara Tentang Konteks Industri Saya Mau Tanya Berapa Anak Sumuri Yang Sudah Bergilar Magister Engineering Belum Ada Catat Itu Yang Pertama Yang Kedua Sudah Berapa Banyak Anak Anak Sumuri Yang Hari Ini Menuduki Jepatan Jepatan Strategi Di Badat Usaha Milik Negara Badat Usaha Milik Daerah Di Industri Bipi Tangguh Dan Lain Sebagainya Berapa Belum Oke Catat Itu Catat Itu Nah Itu Salah Satu Contoh Ya Saya Kasih Ini Untuk Salah Satu Contoh Berarti Ada Dua Masalah Masalah Yang Pertama Suku Besar Sumuri Ingin Mencapai Masyarakat Yang Industri Tapi Ada Masalah Dasar Yang Kita Hadapi Iya Toh Sekarang Apa Yang Harus Kita Lakukan Ada Keinginan Ada Kelemahan Sekarang yang ketiga Saya mau Tanya Apa yang Bapak Dom punya Saat ini Mama Dom punya Hari ini Yang punya Kekuatan Sumber Alam Jadi Ada Kelemahan Ada Kekuatan Kita punya Kekuatan Kekuatan kita adalah Sumber Daya Alam Tolong Ingat Itu Baik Ini Saya Bicara Dalam Aspek Sebagai Seorang Akademisi Nanti Politiknya Saya Bicara Lagi Tapi Ini Dulu Yang penting Ini Dulu Dasar Ini Dulu Mama Dom Tahu Kita Punya Kelemahan Atau Kekurangan Tapi Kita Punya Kekuatan Sekarang Mubes Ini Harus Menciptakan Solusi Misalnya Saya Bilih Contoh Kalau Tidak Kita Tidak Punya Pendidikan Pendidikan Anak-anak Yang sekolah Di bidang Teknik Maka Mubes Ini Harus Memutuskan Di Tahun Ini Di Tahun Depan Besok Lusa Berapa Anak-anak Sumuri Yang Harus Mencapai Pendidikan Itu 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 Maka Segala Segala Kekurangan Yang Ada Harus Dibicarakan Di Mubes Ini Harus Diputuskan Di Mubes Ini Harus Dilaksanakan Sebagai Keputusan Itu Baik Itu dari Sisi Akademisi Untuk Saya Sampaikan Sekarang Saya Bicara Kapasitas Sebagai Polutikus Tetapi Juga Bagaimana Peran Polutik Dalam Memperjuangkan Akhat Masyarakat Begini Bapak Ibu Semua Negara Ini Dikenal Dengan Negara Hukum Bukan Negara Kebiasaan Kalau Yang akan Diperbuat Harus Ada Dasar Hukumnya Harus Ada Undang Undangnya Atau Dalam Level Di daerah Harus Ada Peraturan Daerahnya Kalau Lebih 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 jauh Lagi Di bawah Di level Kampung Ada Peraturan Kampungnya Jadi Seperti Saya Saya Lakukan Dan Dampak Positifnya Bagi Keluarga Besar Sukus Sumuri Secara Khusus Tapi Masyarakat Adat Pada Umumnya Pada Tahun 2021 Papua Ini Berlaku Otonomi Khusus Saya Ditunjuk Sebagai Ketua Tim Penyusun Undang Undang Otsus Ya Prokontrol Itu Ada Sampai Dan Saat Ini Orang Banyak Yang Tidak Suka Juga Demo Demo Kiri Kanan Prokontrol Itu Ada Di depan Mata Kita Itu Ada Selaku Wakil Rakyat Dari Papua Saya Juga Mendengar Saya Juga Punya Data Karena Kebetulan Waktu Saya Disertasi Pendidikan S3 Saya Saya Juga Kelihatan Investasi Di Daerah Daerah Mikas Saya Sehingga Setidaknya Saya Punya Referensi Awal Untuk Bagaimana Memperjuangkan Persualan Di Daerah Investasi Ini Bukan Sebatas Opini Pernyataan Yang Muncul Saja Tetapi Dituangkan Di Dalam Peraturan Perundang Undangan Saya Mungkin Bisa Bantu Panitia Mungkin Coba Coba Kasih Muncul Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Saya Mau Kasih Tunjuk Bagaimana Di Parlamin Di DPR Coba Kasih Coba Kalau Bisa Download Bisa Download Bisa Download Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Nah Bapak Ibu Karena Saya Ketua Tim Penyusun Undang Undang Ini Dan Perubahan Undang Undang Yang Kedua Berbeda Dengan Undang Undang Sebelumnya Kenapa Beda Berbeda Berbeda Pada Pada Konteks Bagi Hasil Migas Undang Undang Sebelumnya Itu Tidak Merujuk Dia Merujuk Dia Merujuk Hanya Prosentase Bagi Hasil Migas 70 30 Pusat Dapat 30 Provinsi Dapat 70 Dari Provinsi Dia Bagi Lagi Kemana Bagi Ke Kabupaten Kota Yang Ada Di Provinsi Papua Barat Jadi Semua Kabupaten Kota Itu Mendapatkan Dana Bagi Hasil Migas Sesuai Dengan Presentasenya Tentu Daerah Penghasil Memiliki Presentase Yang Berbeda Dengan Kabupaten Kabupaten Lain Di Provinsi Papua Barat Itu Perintah Daripada Undang-Undang Sebelumnya Apa yang Kurang Pada Undang-Undang Sebelumnya Yang Kurang Itu Adalah Tidak Ada Bagian Bagi Masyarakat Adat Yang Tertulis Dalam Undang-Undang Akibatnya Apa Akibatnya Tergantung Daripada Kekuasaan Dan Kebijakan Daerah Saya Yakin Bapak Dan Ibu Keluarga Besar Yang Ada Tidak Tahu Apakah Ini Program Dana Bagi Hasil Migas Apakah Ini CSR Apakah Ini Bantuan Langsung Tunai Apakah Ini Program Ini Sama Sekali Saya Yakin Bapak Ibu Tidak Tahu Soal Informasi Seperti Itu Benar Tahu Kenapa Karena Memang Tidak Tertulis Dalam Undang-Undang Yang Jelas Seperti Itu Tidak Tertulis Dengan Jelas Dalam Undang-Undang Sehingga Kembali Presentase Itu Kembali Kepada Siapa Yang Memegang Kekuasaan Sekarang Tidak Sekarang Tidak Kenapa Tidak Karena Saya Termasuk Di Dalam Orang Yang Merumuskan Pasal Dan Undang-Undang Itu Saya mau Minta Belum Saya Saya Mau Kasih Tunjuk Ke Undang-Undang Dan Pasal Saya Juga Punya Data Nanti Saya Sudah Bati Bapak Don Sepetang Semua Sepetang Konsekuensi Daripada Undang-Undang Perintah Undang-Undang Maka Realisasinya Seperti Ini Saya Sudah Punya Data Realisasi Berdasarkan Perintah Undang-Undang Jadi Sudah Dibagi Presentasenya Kita Bagi Presentasenya Sama Sekali Presentase Ini Tidak Diusulkan Saya Ulangi Ini Saya Pelaku Utama Dan Saksi Utama Dalam Rumusan Ini Dan Saya Ingin Jelaskan Kepada Bapak Ibu Semua Pasal Ini Presentase Ini Tidak Diusulkan Tidak Diusulkan Oleh Pemerintah Kabupaten Tidak Diusulkan Oleh Pemerintah Provinsi Tidak Diusulkan Oleh Majelis Rakyat Papua Tidak Diusulkan Oleh DPRD Kabupaten Tidak Diusulkan Oleh DPR Otsus Semua Tidak Ada Yang Usul Dan Pasal Ini Murni Saya Yang Masukkan Dalam Undang Undang Ini Bapak Kalau Tidak Percaya Silahkan Nanti Ke Jakarta Kita Bikin Dia Lihat Dia Punya Transkrip Rapat Dan Lihat Sendiri Bagaimana Dan Apa Yang Makin Bagus Jadi Dia Makin Ganti Ganti Mike Jadi Makin Bagus Jadi Mike Ingatkan Jangan Buka 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 Saya Ingat Ini Kode Alam Juga Jadi Saya Lebih Saya Ini Orang Yang Tidak Mau Jauh Saya Ingin Dekat Dengan Bapak Bapak Semua Makin Makin Dekat Itu Kan Ada Hal Yang Kita Bisa Jadi Bapak Ibu Semua Presentase Yang Kita Masukkan Dalam Undang Undang Kutsus Kalau Teman DPR Yang Lain Don't Fokus Di Pemekaran Saya Fokus Di Bagi Hasil Yang Pemekaran Yang Urus Pasal Pemekaran Hari Ini Semua Merah Semua Karena Diduga Korupsi Sobong Jadi Hari Ini Sudah Sudah Dipublikasikan Pasal Pemekaran Itu Diduga Bukan Diduga Tapi Pengakuan Bupati Merauke Bahwa Dia Memberikan Sejumlah Uang Bagi Angkota DPR Untuk Rubah Pasal Pemekaran Jadi Karena Saya Tidak Fokus Di Pemekaran Memang Hati Nurani Kadang Kadang Setuju Kadang Tidak Fokus Saya Fokus Di Bagi Hasil Jadi Bagi Hasil Ini Tidak Masalah Karena Perusahaan Tidak Mungkin Akan Mengizinkan Pasal Ini Ada Tidak Mungkin Justru Kalau Perusahaan Dia Mau Seperti Seperti Yang Dulu Laku Ini Pance Bila Aku Masih Seperti Yang Dulu Tapi Diorang Kecolongan Jujur Kecolongan Karena Bukan Karena Apa-apa Karena Tuhan Lagi Melihat Tangisan Keluarga Besar Semua Barang Ini Orang Harusnya Pemekaran Saja Ada Pengakuan Mereka Transaksi Untuk Uang Untuk Jadi Bagaimana Barang Yang Ada Uang Ini Yang Merugikan Negara Juga Yang Merugikan Perusahaan Juga Orang Semua Tutup Pengata Dan Tidak Ada Yang Pikir Barang Ini Tidak Ada Yang Pikir Semua Urus Yang Lain Lo Tidak Pikir Ini Begitu Masuk Di Sakan Hari Ini Saya Yakin Orang Pasti Akan Sadar Kalau Ternyata 10% Dana Bagi Hasil Migas Dengan Pegas Diatur Dalam Undang 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 Otonomi Khusus Pasal 35 Mari Kita Berikan Applaus Dulu Jadi Sekarang Keluarga Besar Tidak Perlu Pikir Lagi Sekarang Barangnya Ada Dan Bagaimana Barang Itu Kita Peroleh Dan Bagaimana Barang Itu Bisa Memujudkan Mimpi Besar Kita Yang Hari Ini Kita Bahas Hari Ini Saya Sudah Buka Referensi Banyak Orang Yang Urus DPH Migas Ini Dari Zaman Pemerintahan Periode Pertama Sampai Dengan Hari Ini Dari Gubernur Periode Pertama Sampai Gubernur Hari Dari DPR Periode Sampai Saat Ini Semuanya Tetap Ini Tanda Tanya Tapi Hari Ini Bapak Ibu Dan Keluarga Besar Undang Undang Ini Ada Berapa Alokasi Anggarannya 10% 10% Itu Berapa 10% Itu Berapa Data Keuangannya Saya Sudah Bagi Ya Saya Sudah Bagi Bapak Sudah Semua Itu 10% Itu Berapa Kurang Lebih Kurang Lebih Seratus Sekian Seratus Tiga puluhan Milyar Rupiah Karena Dari Fiskal Maka Dia Dua Kali Tahap Tahap Pertama 50% Dan 50% Tahap Pertama Kurang Lius Sekitar 50an Milyar Sampai Dengan Bulan September Agustus Sampai Desember Sting Hanya Lagi 100% Ruang 25 Ya Nah Sekarang Barang Ada Dimana Ibu Pertanyaan Barangnya Ada Dimana Saya Kemarin Barangnya Ada Dimana Saya Sudah Kasih Tahu Juga Ke Tujuh Suku Barangnya Dimana Namanya Kalau Transfer Transfer Bagi Hasil Migas Maka Distribusinya Ke Provinsi Dengan Skema Dan Skema Yang Tidak Bisa Diubah Skema Yang Tidak Bisa Dikurangi Adalah Skema 10% Untuk Pemberdayaan Masyarakat Adat Tidak Bisa Kenapa Karena Skema Itu Adalah Bagian Dari Pemilik Masyarakat Adat Yang Ada Di Yang Ada Disini Saya Baru Saya Baru Komunikasi Dan Mereka Baru Berangkat Ke Jakarta Untuk Serakan Peraturan Daerah Khusus Tentang Dana Bagi Hasil Migas Terima Nah Saya Harap Jangan Sampai Draf Yang Diusulkan Oleh Pemerintah Provinsi Ke Jakarta Itu Belum Sesuai Dengan Keharapan Harapan Dan Keinginan Masyarakat Adat Yang ada Disini Maka Mubez Ini Kamu Lihat Di Perdasus Itu Yang Masih Kurang Untuk Di Boboti Supaya Saya Bawa Juga Untuk Stand By Di Jakarta Karena Perdasus Ini Bukan Saya Yang Buat Saya Levelnya Undang Undang Supaya Kita Jaga Di Jakarta Jangan Sampai Jangan Sampai Perdasus Belum Menyentuh Substansi Masalah Yang Hari Ini Kita Harapkan Jadi Kalau Bapak Dua Uang Dimana Ya Uang Di Provinsi 10% Itu Masyarakat Adat Punya Dasar Hukum Distribusinya Harus Ada Perdasus Peras Itu Hari Ini Dibawa Ke Jakarta Dan Bapak Ibu Harus Punya Pandangan Tentang Pasal Pasal Yang Masih Krusial Partisipasi Masyarakat Sangat Penting Untuk Penguatan Suatu Peraturan Daerah Nah Ini Yang Saya Ingin Sampaikan Kepada Bapak Ibu Semua Kalau Bapak Belang 10% Itu Benarkah Jadi Bapak Ibu Tidak usah Khawatir Lagi Tidak usah Khawatir Kenapa Kenapa Saya bilang Tidak usah Khawatir Tidak Tidak Ada Satu Orang Pun Di Negara Republik Indonesia Yang Membawa Mengubah 10% Itu Kalau Dia berani Membawa Dan Mengubah Berarti Dia Lakukan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Kalau Lakukan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Maka Konsekuensinya Dia harus Masuk Penjara Dan Saya harap Suku Besar Sumuri Harus Tegas Dalam Bagian Ini Kita Semua Harus Mengadvokasi Hak Kita Jangan Kita Menjadi Menunggu Ya Kita Elema Jangan Menunggu Apalagi Berharap Karena Kita Harus Kejar Barang Ini Yang Sudah Di Depan Mata Kita Itu Bapak Ibu Di Mubes Ini Harus Bicara Musyawarah Untuk Mencari Kesepahaman Bagaimana Ini Bagaimana Saya Minta Bagaimana Kalau Hari Ini Uang Itu Datang Kesini Bapak Dumpu Gunakan Bagaimana Dua Mau Bagi-bagi Ratakah Dua Mau Simpan Di Bank Dua Mau Pakai Beli Mobil Apa Bagaimana Dengan Dengan Ekonomi Pendidikan Dan Sebagai Harus Diputuskan Dan Dibicarakan Jangan Sampai Berkat Yang Datang Kesini Jadi Musibah Satu Pegang Panah Satu Pegang Parang Dan Desa Saja Orang Sebagai Lain Kiri Kanan Dibiat Kepala Desa Tidak Bagian Desa Kepala Desa Purma Itu Putus Putus Bangun Di Laut Jadi Daripada Bakar Nanti Lama Saya Langsung Rumah Tinggal Di bawah Nah Hal-hal Kecil Itu Harus Hal-hal Kecil Harus Dibicarakan Jangan Sampai Mubes Ini Tidak Menghasilkan Sesuatu Ini Undang-undangnya Sudah Ada 10 Persennya Sudah Ada Sekarang Bagaimana Lihat Perak Dasus Yang Hari Diusulkan Kamu Lihat Itu Mana Yang Kurang Itu Yang Bobot Supaya Barang Itu Yang Diperkuat Tim Manokwari Kita Minta DPR Provinsi Untuk Masukkan Pasal Ini Kalau Tidak Masuk Kita Stay Di Jakarta Untuk Minta Mendagri Untuk Masukkan Nah Ini Ini Sangat Penting Bagi Kita Semua Oke Untuk Barang Ini Saya Pikir Clear Karena Bahan Materi Saya Sudah Kasih Dan Data Saya Sudah Kasih Data Terakit Transaksi Keuangan Ke Provinsi Saya Sudah Kasih Semua Jadi Ini Bukan Data Fiktif Ini Data Yang Kita Ambil Dari Kementerian Keuangan Sehingga Tidak Ada Lagi Belan Ini Pak Tidak Dapat Dari Mana Tidak Ada Ini Data Yang Dari Kementerian Keuangan Jadi Clear Pak Tinggal Diskusi Ini Di Dalam Forum Diskusi Baik Yang Berikut Saya Ini Sejak Kenal Dengan Econ Dengan Saya Lupa Saya Sudah Persentase Dan Saya Sudah Satu Hari Disini Saya Sudah Dapat Tamu Sekian Banyak Yang Datang Berbicara Tentang Masalah Yang Bapak Do Alami Hampir Semua Masalah Sama Tapi Saya Mau Kasih Solusi Solusi Saya Itu Karena Saya Basicnya Adalah Saya Konsentrasi Saya Adalah Hukum Bisnis Saya Latar belakang Saya Dosen Tapi Lebih Kepada Hukum Bisnis Saya Mau Bilang Begini Untuk Bapak Dora Pertama Dalam Dunia Bisnis Orientasinya Satu Untung Atau Profit Keuntungan Tidak Ada Perusahaan Atau Pengusaha Yang Ingin Ruhi Itu yang Pertama Tidak Ada Kecuali Kecuali Itu mungkin Kegiatan Ikatan Keluarga Kalau Ikatan Keluarga Ibadah Di situ Keluarga Yang Siap Bisa Goreng Lain Tiap Sebentar PW PKB PAR Kalau Coba Keluarga Lain Terus Terus Pikiran Nah Jadi Itu yang pertama Perusahaan itu Ya Punya standar Dia punya standar Dia punya Klasifikasi Dia punya Persyaratan Apalagi Kalau perusahaan Multi Internasional Dia punya Persyaratan Yang Sangat Kuat Dan Negara Tidak Mengintervensi Terhadap Syarat Itu Karena Apa Karena Sedikit Fakir Syarat Itu Diabaikan Maka Perusahaan Mengalami Kirugian Ini Saya harus Ingatkan Itu Baik Bagaimana Agar Suku Sumuri Bisa Berperang Dan Bisa Mengulasai Bisnis Di Sumuri Saya Mengasih Dia Pejawaban Singkat Saja Nanti Kamu Bahas Di Yang Pertama Dalam Bisnis Perusahaan Dalam Perusahaan Mereka Yang Berhak Untuk Menentukan Arah Kebijakan Perusahaan Adalah Mereka Pemegang Saham Apakah Suku Sumuri Juga Pemegang Saham Bisa Ya Bisa Tidak Kenapa Bisa Ya Karena Perusahaan Itu Mengelola Sumber Daya Alam Yang Berada Dalam Wilayah Adat Suku Sumuri Secara Adat Tapi Secara Hukum Bisnis Tidak Bisa Bagaimana Bisa Apapun Konsekuensinya Kalau Bapak Doran Ingin Sebagai Pelaku Utama Jangankan 50% 1% Saja Bapak Doran Umum Pemegang Saham Bapak Doran Punya Aspirasi Bisa Diremuskan Dalam Kebijakan Perusahaan Tapi Kalau Tony Luar Pemain Begini Kita Luar Begini Jangan Jangan Berharap Yang Tinggi Bagaimana Caranya Untuk Kamu Pegang Saham Karena Ini Topiknya Sudah Kaitan Dengan Industri Maka Saya Masuk Ke Yang Ini Bagaimana Supaya Suku Sumuri Juga Pemegang Saham Saya Mau Ingatkan Ini Harus Berani Dan Dengan Konsekuensi Ini Menurut Saya Tapi Silahkan Diputuskan Dalam Mubes Ini Seperti Apa Menurut Saya Hal Yang Lebih Efektif Dan Efisien Adalah Wilayah Adat Tanah Dikonveksikan Ke Dalam Bentuk Saham Jangan Dijadikan Bentuk Uang Real Jangan Dijadikan Uang Real Bagaimana Caranya Kita Bicara Di Amdal Kita Kunci Oke Koinvestasi Di Sini Kami Juga Ingin Memiliki Saham Oh Jangan Biar Kita Punya Tanah Konveksikan Tanah Ini Dalam Wujud Saham Selesai Rapat Umum Pemegang Saham Bapak Doran Juga Ikut Dalam Untuk Bicara Mengedalikan Satu Bagian Di Dalam Sistim Kalau Sudah Seperti Begitu Tidak Bicara Lagi Bapak Orang Dalam Bukan Orang Luar Kalau Sekarang Kamu Orang Luar Bukan Orang Dalam Maka Mubes Ini Harus Menghasilkan Keputusan Pusat Bicara Ya Karena Sudah Bicara Dengan Bicara Bicara Industri Maka Saya Ingin Yang Kedua Ada Cara Yang Kedua Dan Bagi Hasil Ini Tiba Bapak Doran Dapat Doran Bisa Juga Jadikan Itu Sebagai Modal Untuk Apa Untuk Beli Saham Bipi Linjitang Kita Orang Jangan Pernah Berpikir Tentang Uang Hari Ini Kita Duduk Semua Ini Adalah Berlaku Sejarah Untuk Anak Cucu Kita Yang Kan Datang Jangan Sampai Suatu Saat Anak Cucu Mereka Datang Mereka Hanya Mendingan Suatu Cerita Pernah Di Semuri Ini Ada Sumber Gas Alam Tapi Tidak Tidak Pernah Mereka Nikmati Maka Jangan Kita Berbicara Hari Ini Tapi Kita Harus Berbicara Hari Depan Seperti Teman Harus Kita Pikir Kedepannya Bagaimana Tumpu Anak-anak Kedepan Bagaimana Takut Kita Apa Bagaimana 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 Dan Sebagainya Itu Tawaran Saya Untuk Bapak Ibu Silahkan Panitia Dan Peserta Kumpulkan Semua Pikiran Saya Untuk Memujudkan Apa Yang Menjadi Impian Prinsipnya Saya Sudah Datang Bapak Ibu Keluarga Besar Praktis Saya Suka Duka Perjuangan Kita Berjuang Bersama Sama Saya Bersyukur Saya Masuk Dalam Lingkaran Atau Negara Di Parlamen Sebagai Pengambil Keputusan Politi Kita Tidak Bayangkan Seandainya Kalau Saya Tidak Ada Di Sana Bagaimana Kita Memperjuangkan Kalau Saya Hanya Seorang Ketua Istri Haman Naku Ari Mungkin Hanya Sepatas Memberikan Ketatan Memberikan Dukungan Kajian Tapi Bukan Pengambil Ketusan Politi Jadi Kalau Bapak Orang Merasa Saya Penting Untuk Jangka Yang Panjang Maka Pertahankan Lah Kami Sebagai Orang Orang Intelectual Karena Kalau Kita Di Luar Sistem Bicara Sampai Bagaimanapun Juga Tidak Akan Bicara Bagaimanapun Tidak Akan Yang Pertama Yang Kedua Harus Rebut Kekuasaan Di Depan Mata Anak Anak Sunguri Yang Pandai Yang Cerdas Yang Punya Kapasitas Terjun Juga Menguasai Parlamen Yang Ada Di Kabupaten Dan Di Provinsi Kenapa Mereka Itu Adalah Motor Penggerak Politik Lokal Yang Harus Mendapatkan Kapasitas Kualitas Jangan Sebaliknya Isi Tas Yang Dicari Tapi Kualitas Tidak Ada Ini Unsur Unsur Penting Yang Saya ingin Ingatkan Kepada Keluarga Besar Sunguri Supaya Mubes Ini Menghasilkan Keputusan Dan Langkah Langkah Konkret Jangan Panjang Lebar Saya Belang Tadi Setelah Ini Saya langsung Mau ke Lapangan Saya Mau Survei Lapangan Saya Kemarin Sudah Telepon Saya Kemarin Sudah Atur Saya Sudah Atur Semua Di Jakarta Semua Sudah Sudah Atur Semua Di Jakarta Saya Berangkat Ini Agus Kita Kampang Bipi Tanggung Menghadap Saya Jakarta Kita Akan Lakukan Semua Ini Bagi Saya Saya Tidak Ada Kepentingan Di Sini Tetapi Ditakdirkan Sebagai Orang Papua Untuk Berdiri Untuk Bersama-sama Dengan Saudara Saudara Saya Papua Kita Harus Bergandengan Tangan Tadi Malam Saya Di Keluarga Besar Kamu Orang Biak Yang Ada Di Sini Kamu Harus Bantu Suku Besar Semuri Untuk Memujudkan Apa Yang Harapkan Tadi Malam Kepala Suku Besar Biak Sudah Perintah Suku Biak Ada Disini Suku Biak Ada Disini Wajib Hukumnya Mendukung Suku Semuri Memujudkan Apa Yang Harapkan Sekali Jalan Semua Jalan Jadi Ini Kita Harus Harus Kelirkan Bagian Bagian Ini Karena Tidak Bisa Kita Jalan Sendiri Suku Suku Papua Nusantara Yang Berhati Disini Jadikan Kekuatan Untuk Menuju Tujuan Yang Sama Saya Cuma Titip Itu Saja Kepada Semuri Ada Disini Semua Orang Papua Yang Ada Disini Harus Dijaga Dilindungi Termasuk Luruh Nusantara Yang Ada Disini Karena Uang Yang Uang Orang Papua Dulu Hidup Bersama Sama Otsus Ini Bikin Orang Papua Pecah Belak Kesana Kemari Yang Satu Belang Kau Bukan Orang Papua Orang Biak Pulang Ke Biak Orang Serui Pulang Keserui Orang Ini Pulang Kesini Pulang Sini Pulutik Adu Domba Suku Suku Papua Akhirnya Orang Papua Semuri Sendiri Begitu Kamu Berita Sampai Bagaimana Tersara Kamu Sudah Sekarang Tidak Boleh Lagi Begitu Orang Papua Harus Bersatu Berjuang Bersama Sama Sebagian Ini Saya Harus Tegaskan Di Mubas Hari Tidak Bisa Harus Kita Bersatu Tidak Akan Ada Seorang Pun Yang Mengupah Nasib Bangsa Kita Kalau Bukan Kita Sendiri Yang Mengupah Nasib Kita Ingat Kata Kata ISK Sekian Terima Kasih Dalam Diskusi Kewada Hal Hal Yang Diskusikan Kalau Saya Tidak Mau Diskusi Karena Saya Bukan Tanya Jawab Kalau Saya Sudah Lepas Bawa Disku Sendiri Asli Ketuskan Sendiri Bawa Kita Berdua Lebih Jauh Lebih Penting Daripada Habiskan Waktu Terima Kasih Terima Tambah Sedikit Saja Terima Kasih Karena Akhirnya Sudah Bangkit Tujuan Mubes Ini Itu Adalah Seperti Mbak Kemara Tapi Dapat Hasil Jadi Saya Hanya Mau Jelaskan Begini Baga Tua Lema Dan Bagi Hasil Minggas Itu Tidak Melihat Bahwa Berasal Daripada Elinji Tanggu Belajar Berasal Dari Genting Oika Namanya Semua Bagi Hasil Minggas Ya Karena Kewajiban Perusahaan Perusahaan Yang Mengelola Sumber Gas Ini Bayar Pajak Ke Negara Dan Kemudian Pajak Itulah Yang Didistribusikan Dalam Ini Karena Perintah Undang Undang Otsus Jadi Bagi Hasil Elinji Tangguh Bayar Pajak Ke Jakarta Genting Oil Lagi Bayar Ada Lagi Tidak Yang Minggas Disini Dua Haja Ya Semua Yang Kelola Gas Ini Kemudian Ditransfer Ke Pusat Kemudian Karena Ini Perintah Undang Otonomi Khusus Maka Distribusinya Beda Provinsi Lain Itu Beda Dengan Kita Kita Bicara Kita Papua Ini Otonomi Khususus Karena Otonomi Khususus Sumber Pendapatan Negara Yang Bersumber Daripada Gas Alam Bumi Dibagi Provinsinya Sekian Persen Pendidikannya 30% Kemudian Untuk Pemberdayaan Masyarakat Adat 10% Clear Disitu Ya Kalau nanti Kita bicara Dengan 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 Kita bicara Tentang Hak-hak Pribadi Lagi Yang Melekat Di Dalam Kita Bicara Tentang Hak-hak Pribadi Ini Saya Punya Sumur Saya Kamu pakai Tama Kontrak Putih Hari Ini Itu Mungkin Nanti Kita Bisa Kalau Yang Bagi Hasil Tadi Mau Dari Genting Oilka Mau Dari Elinji Tan Buka Jadikan Tidak Bisa Makanya Saya Bila Kalau Suku Sumuri Sudah Laksanakan Mubes Harus Elemah 7 Suku Harus Bicara Bapak Ketua Elemah Harus Dorong Harus Supaya Jangan Ada Satu Suku Dengan Suku Yang Lain Bertolak Belakang Dan Bakal Lain Sendiri Masalah Ini Dan Suku Sumuri Saya sudah Bicara Kemarin Di Kantor Elemah Harus Laksanakan Kalau Sumuri Berarti Suku Sebiar Juga Harus Laksanakan Suku Suku Lain Juga Harus Laksanakan Sehingga Apa Saya bilang Dua Ini Ada Binatang Dan Ada Orang Mati Jangan Sampai Kemudian 7 Suku Yang Begitu Kuat Kemudian Masalah Ekonomi Buat Kikun Sendiri Baku Serang Ini Yang Harus Mubes Harus Menjadi Solusi Mubes Harus Menjadi Solusi Jangan Menjadi Masalah Saya pikir Itu Jangan Khawatir Pak Keputal Lema Apapun Semua 10% Tadi Saya Jelaskan Dia Bukan Bagi Untuk Suku Ini Bukan Suku Ini Bukan Suku Ini Dia Pemberdayan Masyarakat Ada Tetapi Konteksnya Konteks Konteksnya Di Artu Dalam Undang Undang Peraturan Dera Khusus Sekarang Kita Distribusi Data Saya Sudah Kasih Silahkan Bapak Orang Diskusikan Dia Dan Kita Berharap Pemerintah Sebagai Fasilitator Kalau Lema Dengan Arat Bicara Kalau tidak Solusi Mau tidak Mau Pemerintah Haru menjadi Fasilitator Bagaimanapun Juga Harus Ada Keputusan Terima kasih Ini Tambahan Saya Terima kasih